Wali Kota Jambi Cari Fasa membuka jalan sehat dalam rangka Hardiknas tahun 2023. Hal tersebut dibarengi dengan hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi dan hari jadi Kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pebirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Mat 12 Mei 2023 Wali Kota Jambi Saripasya menghadiri gerak jalan santai dalam rangka Hardiknas tahun 2023 yang bertemakan bergerak bersama Semarakan Merdeka Belajar. Turut juga dihadiri Wakil Wali Kota Maulana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi, Direktur Umum Bank Indonesia Sekda Kota Jambi Ridwan. Kegiatan jalan santai tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Selain jalan santai, ada juga beberapa stand yang menampilkan lokakarya dari sekolah se-Kota Jambi. Sementara itu, Pasya mengatakan selain memperingati Hari Pendidikan Nasional, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Jambi yang akan dilaksanakan pada 17 Mei 2023 dan hari jadi Kota Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023. Selain itu juga hadir para ASN P3K yang baru saja lulus yang SK-nya akan diserahkan pada 17 Mei 2023. Kemudian juga sekaligus juga memberingati Ulang Tahun Pemerintah Kota Jambi yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 17 Mei dan harinya di Kota Jambi di tanggal 29 Mei nanti. Kemudian juga sekaligus juga hadir juga para ASN P3K yang baru saja lulus yang insya Allah nanti SK-nya akan diserahkan di tanggal 17 Mei nanti. Selamat dan selamat bekerja. Semoga amanah. Terima kasih. Heru Saputra, Cik TV, melaporkan.